Halo Sobat Kung Mania Senusantara, pada video kali ini saya akan membahas tentang keistimewaan Perkutut Sarang Tanah Banyak sekali misteri dan mitos Perkutut Sarang Tanah yang beredar dan belum banyak diketahui para pencinta Kung Mania di Nusantara Untuk itu kami akan berbagi informasi, untuk menambah pengetahuan para Sobat Kung Mania, tentang mitos dan misteri burung Perkutut di Nusantara Sebenarnya masih banyak sekali jenis katurangan burung Perkutut yang perlu untuk dipelajari para Sobat semua Karena masing-masing katurangan ini memiliki yoni maupun tua tersendiri menurut ciri fisik, serta perilakunya bagi sang pemilik Untuk kali ini yang akan kita bahas tuntas adalah mitos dan misteri tua keistimewaan Perkutut Sarang Tanah Tapi bagi para Sobat Kung Mania yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya agar terus terhubung dengan channel ini Yang membahas tentang mitos, tua, dan misteri burung Perkutut di Nusantara Mari kita kembali ke pembahasan utama Pada umumnya perilaku burung Perkutut Sarang Tanah ini adalah kerap berkeliaran di tanah Dan anehnya Perkutut jenis ini juga kerap membuat sarang di dalam gundukan tanah Dari perilaku inilah beberapa orang ada yang menyebut sebagai burung Perkutut Rayap Dan jenis burung Perkutut ini termasuk burung Perkutut yang sudah langka Dan sangat sulit ditemukan untuk zaman sekarang di alam Nusantara Sama dengan yang lain, Perkutut Sarang Tanah juga dikenal memiliki yoni ataupun tua yang sangat istimewa Mitos Perkutut Sarang Tanah ini juga lumayan banyak dicari para pecinta burung Perkutut lokal alam di Nusantara Namun sebelum saya sampaikan mengenai tua Perkutut Sarang Tanah Ada baiknya jika Sobat semua memahami terlebih dahulu ciri serta bentuk fisik Perkutut Sarang Tanah Ciri utama Perkutut ini adalah pada bentuk atau postur tubuhnya yang berukuran kecil Bentuk Perkutut ini dijelaskan lebih kecil daripada Perkutut lain pada umumnya Namun bukan berarti setiap Perkutut yang memiliki ukuran tubuh yang kecil sudah pasti Perkutut Sarang Tanah Ada beberapa ciri yang lebih spesifik dan berbeda dari Perkutut Sarang Tanah Yang menjadi dasar ciri mati Perkutut ini Ciri yang utama adalah panjang antara leher, badan, dan ekornya terlihat hampir sama Kepalanya berbentuk bulat dan kecil mirip seperti bentuk koin Bentuk jari kakinya lurus dan sangat pendek Perkutut ini perilakunya sangat tenang dan suka diam mematung selama berjam-jam Burung Perkutut ini juga jarang terbang di atas pohon-pohon yang besar dan tinggi Burung Perkutut jenis ini menyukai tinggal dan mencari makan seperti seekor ayam pada umumnya Maka tidak heran apabila Perkutut ini memiliki banyak sekali keistimewaan yang tidak dimiliki Perkutut lainnya Dari segi yoni pun jelas Perkutut jenis ini memiliki kekuatan magis dan aura yang sangat kuat bagi pemiliknya Maka tidak heran para predator seperti ular dan kawanan hewan melata lainnya tidak dapat melihat Karena Perkutut ini mampu menyamarkan keberadaannya pada saat membuat sarang di dalam tanah Karena burung ini memiliki elemen bumi Yang artinya bumi adalah tempat dari isi alam untuk berpijak serta bertumbuh Dalam kitab Primbon Jawa juga dijelaskan Elemen tanah memiliki sifat dasar membumi Yang artinya sederhana Serta memiliki sifat yang pendiam Maka tidak heran apabila perilaku burung ini sering diam berjam-jam dan terlihat seperti mematung Burung Perkutut ini jarang sekali manggung tetapi apabila sudah manggung Maka biasa Perkutut di sekitarnya akan langsung terdiam dan seperti ketakutan Karena karisma dan kewibawaan Perkutut ini yang sangat tinggi Juga ada banyak tuah dan yoni dari Perkutut sarang tanah yang dipercaya masyarakat zaman dahulu Yang paling populer tentu adalah bahwa Perkutut ini konon kabarnya memiliki kewibawaan yang sangat besar Bahkan diceritakan tidak sembarang orang bisa atau boleh memelihara Perkutut ini Ada juga yang menyebutkan bahwa Perkutut sarang tanah merupakan peliharaan para raja zaman dahulu Yang artinya hanya raja yang mampu memelihara Perkutut ini Tuah dan mitosnya Perkutut ini bisa menambah kewibawaan Juga sebagai sarana tolak bala dan keselamatan sang pemilik Mitosnya dapat melancarkan rejeki dan menangkal serangan ilmu hitam Serta serangan gaib yang bertujuan ingin menyerang atau masuk ke dalam pekarangan pemiliknya Apalagi jika Perkutut jenis ini sudah dipelihara lama Dan energi alam yang ada pada Perkutut ini bisa selaras dengan yang memelihara Mitos yang diyakini akan semakin menambah kuat aura wibawa dari pemiliknya Itulah ciri dan pamor Perkutut sarang tanah atau banyak yang menyebut Perkutut ini Dengan sebutan Katurangan Muncis Yang dapat saya sampaikan pada video kali ini Semoga dapat menambah wawasan Sobat Kung Mania Tentang filsafah dan ilmu Katurangan Perkutut di Nusantara Yang saya rangkum dari beberapa sumber para sesepuh Dan dari beberapa kitab Primbon Jawa Sampai bertemu di video selanjutnya Salam Rahayu, Salam Sejahtera dan Salam Kung Mania Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan menonton!